Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua di channel keluarga Erando Hari ini aku mau buat tempe mendoan yang gurih, renyah dan di dalam ini super lembut banget Oke selamat menonton ya Aku siapin bawang putih dipotong-potong kecil kayak gini Terus aku masukin ke dalam blender Terus bawang Bawang merah sebanyak 5 siung Ini aku yang pakai ukurannya yang sebesar jempol kayak gini ya Semuanya kita potong-potong Terus aku masukin bubuk buah pala dan juga bubuk biji ketumbar Yaitu setengah sendok teh Terus aku masukin 1 sendok teh kunyit yang udah di blenderin Karena dijualnya yang ini yang ada ya Kalau mau yang pakai ruas juga bisa 1 ruas jari Terus aku masukin air Air biasa yang udah masak Itu setengah gelas Lalu kita blender Terus aku masukin tepung terigu Yang aku pakai segitiga biru Sebanyak 10 sendok makan kayak gini Terus aku masukin juga tepung perasnya sebanyak 5 sendok makan Yang udah kita campurin tadi Kita campurin ke dalam terigunya Terus airnya kita masukin Untuk ngebersihin mixernya Yaitu sebanyak setengah gelas Lalu airnya kita campurkan juga ke dalam adonan yang kita buat tadi Nah kemudian adonan ini kita aduk-aduk pakai sendok Aku tambahin garam sebanyak 1 sendok makan Aku nggak gunain penyedap atau MSG ya Karena keluarga nggak ada yang bisa makan penyedap kayak gitu Jadi cuma pakai garam aja Nah terus aku masukin daun bawang Daun bawangnya aku potong tipis-tipis kayak gini Lalu kita aduk-aduk deh daun bawang bersama adonan yang tadi Adonannya kurang terang menurut aku Jadi aku tambahin aja lagi kunyitnya Nah kamu bisa tambahin kunyitnya sesuai dengan warna yang kamu inginkan Ini berarti totalnya udah 3 sendok aku masukin Dan warnanya udah kayak gini ya Oke warnanya udah yang kayak aku mau Terus aku mau potong tempe-tempe yang bakal aku gunain Ini aku pakai tempe yang daun Untuk ukurannya bebas sesuai selera Bisa yang tipis atau yang tebal Biasa kalau untuk dijual bagian yang ini dibagi 6 Cuman aku kalau pengen makan aja Jadi bagian tengahnya ada terasa lembut-lembut gitu Jadi aku pakai dibagi 4 aja Jadi agak lebih tebal Tempenya aku celupin kayak adonan tadi Terus kita balurin tempenya dengan adonannya Nah untuk mengangkat tempenya Bagian tepungnya terangkat di sindok ya Terus tepung atau adonannya tadi Ditaruh di atas tempenya Jadi tempenya berkulit gitu Jika udah setengah matang Tempenya kita balik Oke ini udah Udah matang tempe mendoannya Aku angkat Temen temen bisa lihat Ini warnanya Mantap banget Warna agak-agak orang kekuningan kayak gini Di luarnya kriuk banget Dan di dalamnya super-super lembut Temen temen bisa coba di rumah Rasanya asli enak Oke temen temen